Intro Haji Masfu, Ketua DPW PAN Jawa Timur mengatakan bahwa melalui partai politik khususnya Partai Amanat Nasional PAN, tidak lain adalah bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan maupun keadilan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Haji Masfu berjanji untuk segera melakukan beberapa langkah positif dalam mewujudkan cita-cita Partai PAN, termasuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Belita. Ini kan partai politik, partai politik itu sebenarnya tujuannya kita berkeinginan untuk supaya masyarakat ini menuju cita-cita Pancasila itu, dimana masyarakat mempunyai kesejahteraan, mereka layak hidup di negeri yang besar yang namanya Indonesia, termasuk di Kabupaten Belitar. Jadi masyarakat kita penduduk Belitar yang 1.200.000 itu juga berah untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Dan keadilan itu yang terus-menerus diperjuangkan oleh Partai Amanat Nasional. Kesejahteraan supaya rakyat kita sejahtera, keadilan supaya anak-anak kita itu di dalam sekolah tidak ada menghadapi masalah. Kemudian kesejahteraan dalam bidang, eh keadilan dalam bidang ekonomi. Semuanya itu akan diperjuangkan oleh Partai Amanat Nasional, khususnya di Jawa Timur. Pand ini saya lihat sebagai partai nasional yang beramanat, tentu di Kabupaten Belitar sebagai satu kabupaten yang cukup dinamis, yang dipimpin oleh Adinda Heri Ramadan ini, mudah-mudahan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat belitar. Dan insya Allah masyarakat belitar tidak akan keliru kalau bergabung, berduyun-duyun kepada Partai Amanat Nasional. Insya Allah kita akan ban secara baik untuk melakukan percepatan kesejahteraannya. Karena saya yakin kesejahteraan yang seharusnya segera dimiliki oleh masyarakat itu, bisa dilakukan percepatan seandainya masyarakat itu berduyun-duyun memberikan kepercayaan kepada Partai Amanat Nasional. Kabupaten Belitar sebagai satu daerah yang sangat memberikan kontribusi kepada seluruh Jawa Timur. Tentu saya mengharapkan agar PAN di Kabupaten Belitar juga besar kan, karena apa? Karena ini juga memberikan kontribusi kepada Jawa Timur. Dan PAN di Jawa Timur juga kita targetkan naik kursinya dari 7 menjadi 11 untuk DPR pusat, untuk DPR provisi dari 7 menjadi 11. Dan itu saya percaya itu bisa diraih dengan penuh kebersamaan, bau-membau dan kita harus segera merapatkan barisan. Terhadap kader-kader PAN, berjuanglah secara baik, maksimalah untuk meraih kepercayaan masyarakat, dan setelah meraih kepercayaan itu, emban secara baik. Bagi masyarakat yang belum mengenal PAN, kenalilah secara baik, karena PAN itu bertugas sangat mulia, partai ini berjuang untuk melakukan terus-menerus koreksi, agar supaya kita bisa mencapai seperti yang dicatatakan oleh founding fathers kita, yaitu Pancasila. Masyarakat yang berkeadilan, berketuhanan, semua makmur berada di negeri yang baldatun toye batumun, warupun bumi. Sementara Haji Rizky Sodik, pengurus DPP PAN yang merupakan anggota DPR RI DAPIL 6 Jawa Timur mengatakan, PAN lahir sebagai partai yang sangat terbuka untuk seluruh elemen, bukan partai kepemilikan golongan tertentu. Dengan begitu, Haji Rizky Sodik mengatakan, akan bersama-sama dengan pengurus PAN lainnya untuk membuktikan kepada masyarakat, bahwa Partai Amanat Nasional atau PAN dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya kira dari sejak berdiri, pendiripan pertama kali Pak Amin Raih sudah menegaskan bahwa ini bukan partai agama, bukan partai politik aliran tertentu, ini adalah partai amanat nasional, partai terbuka untuk semua lapisan, semua golongan, ya bahwa pada awalnya yang mendirikan adalah Pak Amin Raih kebetulan adalah Ketua Umum Muhammadiyah, itu ya secara perlahan semua kader, saya kira sekarang mulai berkomunikasi, membuka diri kepada masyarakat, menunjukkan bahwa memang kita partai terbuka, partai yang bukan dimiliki oleh golongan tertentu, saya kira itu. Saya kira, sempat saya singgung di dalam sambutan saya tadi, dari mulai pemilu pertama tahun 2000, sampai dengan pemilu yang keempat tahun 2014, sudah dilihat pergerakannya, bahwa Kabupaten Blitar sebagai salah satu basis, apa namanya, nasionalis dan juga nahdiin, ternyata kita bisa berkomunikasi dari mulai satu kursi, menjadi empat kursi, lima kursi, dan sekarang tujuh kursi. Saya kira komunikasi ini yang terus dibangun. Kota Blitar pun, yang saya kira juga di situ ada makam Pung Karno, kenaikan pun juga bisa terukur, walaupun kita belum mempunyai kursi di DPRD Kota Blitar, tapi kenaikannya setiap pemilu, kita semakin terbuka. Ini adalah tantangan baik kader PAN, bahwa kader PAN harus bisa menunjukkan cita-cita awal berdirinya partai ini, bahwa kita adalah partai nasionalis, bahwa kita itu bernafaskan keagamaan, iya, tapi bahwa kita sejatinya adalah partai nasionalis yang terbuka untuk semua elemen. Bapaknya sudah sejatinya dengan rapat-rapat terabat, kata-kata yang ada di kera, 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 ya, sejatinya demokrasi itu kan adalah milik semua golongan, milik semua aliran, milik semua karakter, dari mulai seorang yang memang berkepribadian keagamaan, sampai dengan orang yang tadi dihasilkan oleh Mas Heri Rwanto, Sahu Ketua DPD, mengecat rambut pirang, bertatu, dan itu sama. Dalam demokrasi mereka mempunyai hak politik yang sama, berhak dipilih dan berhak memilih, maka saya pesan kepada seluruh kader partai amat nasional, pandai-pandai menempatkan diri, pandai-pandai berkomunikasi dengan masyarakat, karena sejatinya silaturahmi itu bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi, walaupun semuanya butuh kesabaran, butuh ketekunan, dan butuh keulutan untuk bisa meyakinkan mereka, bahwa ini adalah rumah besar yang bisa dimiliki oleh semuanya, bisa digunakan untuk berjuang untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa acara pelantikan 22 DPC PAN Kabupaten Blitar ini, juga dilakukan undian berhadiah yang diperuntukkan bagi para kader partai PAN, yakni berupa 5 buah paket umroh, 1 unit sepeda motor, dan puluhan door prize, yang merupakan bantuan dari Insinyur Haji Ahmad Rizki Sodik, anggota DPR RI dari DAPI 6 Jatim dari partai PAN. Dari kelima undian umroh tersebut diperuntukkan bagi kader PAN untuk lima dapil di Kabupaten Blitar. Sedangkan kelima pemenang undian lima umroh tersebut diantaranya, Nana Widya Stuti, kader PAN Kecamatan Ponggok, Ferry, kader PAN Kecamatan Garung, Suwarno, kader PAN Kecamatan Selorejo, Nikmah, kader PAN Kademangan, Bintoro, kader PAN Binangun, dan pemenang satu unit motor, Erma Yanti, kader PAN Kecamatan Watas. Alhamdulillah, saya berasa terharu, serta senang, karena saya mendapatkan umroh di, jadi anggota kader PAN, semoga PAN tambah jaya, tetap semangat di PAN, dan selalu berkembang, terus maju terus, tetap jaya PAN. Dan saya, sebagai kader, akan terus berjuang demi kemajuan PAN. Jadi, Alhamdulillah, kita Partai Amanat Nasional itu setiap tahun, setiap tahun membagikan hadiah umroh setiap daerah pemilihan satu, sehingga setiap tahun ada lima kader yang beruntung kita berangkatkan ke Tanah Suci, setiap tahun juga ada hadiah-hadiah hiburan yang lain, termasuk sepeda motor, dan seterusnya, dan seterusnya. Penuh harapan bahwa kita di Partai itu, selain berjuang untuk masyarakat, juga kita mendekatkan sebagai bonus terhadap insan manusia, kita bantu untuk pergi ke Tanah Suci. Ya, semoga tetap istiqomah, melandasi perjuangan di Partai dengan niat ibadah, tentunya dengan ketulusan ikhlas bisa bermanfaat untuk masyarakat, menjadi catatan tersendiri dari Allah SWT. Ya, jadi tadi kita menyaksikan pelantikan teman-teman pengurus ya DPD DPD ya, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bitar, sangat luar biasa, sukses sekali, bagus. Tadi pengarahan dari Ketua DPW, Pak Mavut, sudah kita dengarkan bersama-sama. Juga ada sambutan dari Pak Risi Sadik dari DPR RI tadi, tentunya semua itu menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Bagaimanapun, kita butuh kekuatan, kita butuh kebersamaan di dalam membawa militar yang lebih baik lagi. Dan disinilah, tadi nampak sekali kebersamaan dari semua pimpinan partai juga lengkap hadir. Apakah itu dari PKB, dari PDI Perjuangan, dari Golkar, dari Nasdem, dari PKS, dari Demokrat, dari P3, dari pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan juga tadi saya lihat nampak bagus, dari NO ada, dari Muhammadiyah ada, dari Aisyah ada, dari Muslimat juga ada lengkap. Bagus sekali, harapan kami dengan kondisi semacam ini akan menjadi kita semakin kuat di dalam membangun militar, ini ada kekuatan yang luar biasa untuk kita menuju militar yang lebih baik lagi. Ya pemirsa demikian tadi rangkaian liputan khusus pelantikan 22 Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar. Semoga para Ketua DPC yang dilantik ini mampu menjalankan tugas-tugasnya membawa Partai Amanat Nasional Kabupaten Blitar berkembang pesat dan terus berkomitmen memperjuangkan keadilan agar kemakmuran bisa dirasakan masyarakat hingga level terendah. Selamat dan sukses selalu. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Indonesia 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 Tidak permai, tak mungkin tak damai, ribuan pulau melampau. Indonesia, Indonesia, Indonesia ku. Tak bisa kupandu, tak sama-sama panu, jayalah Indonesia ku. Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Binerka, rumah kita, menemani bersatu. Satu besar, satu bangsa, satu bangsa.